Rotasinya tipis, ini bukan tim terbaik kita. Tentu saya harus apresiasi kepada pemain-pemain yang sudah berbuat maksimal. Akun Instagram lenyap, main kasar, dan lolos dari hukuman. Pemain Vietnam ini jadi buronan fans timnas Indonesia. Halo, berjumpa lagi di channel BolaJurukTV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Ya, insiden permainan kasar yang melibatkan pemain timnas Vietnam U23, yaitu Nguyen Hong Puc, dalam lagu final Piala AFF U23 2023, telah memicu reaksi keras dari fans timnas Indonesia. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh Nguyen Hong Puc terhadap pemain timnas Indonesia U23, yaitu Haikal Al-Hafiz, membuatnya menjadi sosok publik dan bahkan dianggap sebagai buronan oleh fans timnas Indonesia. Dalam lagu final Piala AFF U23 yang berlangsung di Rayong Stadium, Thailand pada Sabtu 26 Agustus 2023, Nguyen Hong Puc terlihat melakukan sikutan berbahaya kepada Haikal Al-Hafiz. Dalam tayangan ulang, tindakan tersebut terlihat cukup kasar dan berpotensi menyebabkan sidra serius pada pemain Indonesia. Meskipun tindakan tersebut terjadi di depan mata wasit, Nguyen Hong Puc tidak diberikan hukuman berupa kartu atau tindakan lain yang mengindikasikan pelanggaran serius. Mungkin karena wasit melihat dari arah samping yang berlawanan atau mungkin buta mata. Keputusan ini menuai kontroversi dan kritik, terutama dari pelatih timnas Indonesia U23 yaitu Sinteyong. Sinteyong memberikan tangkapannya terkait insiden tersebut. Dia menyatakan bahwa situasi seperti ini harus menjadi perhatian bagi pengembangan sepak bola regional. Dia menyebut bahwa keputusan wasit yang salah dapat menghambat perkembangan pemain meskipun mereka memiliki usaha yang besar dalam bermain. Tindakan Nguyen Hong Puc ini bukan hanya mendapatkan perhatian dari pelatih dan pemain, tetapi juga dari fans timnas Indonesia. Ya akun Instagram pribadi Nguyen Hong Puc yaitu adhujbo underscore 21. Ia pun akunnya disinyalir telah lenyap diduga karena banyaknya report dari netizen. Insiden ini juga perlu digarisbawahi pentingnya fair play dan integritas dalam olahraga, terutama dalam kompetisi tingkat internasional. Fans timnas Indonesia berharap bahwa tindakan semacam ini mendapatkan peninjauan dan evaluasi yang serius dari pihak yang berwenang. Selain itu juga, wasit tidak melihat hal lain seperti timnas Indonesia yang offset, padahal tidak offset itu masih inside.